Smart City People, saat ini saya sedang berada di kawasan Center Pro Indonesia, CPI Kota Makassar yang mana tadi pagi telah didadakan pemantauan langsung proses pembuatan kapal PINISI yang juga menjadi salah satu ikon Kota Makassar. Kapal PINISI sendiri kita ketahui merupakan kapal tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kapal ini adalah kapal legendaris yang digunakan oleh masyarakat suku Bugis dalam mengarungi Lautan Nusantara hingga ke berbagai belahan dunia. Terlihat betapa antusiasnya perwakilan delegasi TNI AL 36 negara yang ikut serta pada menaik tahun ini menyaksikan langsung pembuatan kapal PINISI yang masih dibuat menggunakan tenaga manusia tanpa bantuan teknologi dan peralatan yang mumpuni. Seperti kita ketahui, pelaksanaan menaik tahun ini memiliki banyak rangkaian kegiatan. Salah satunya mendukung penghijauan di Kota Makassar dengan menanam pohon tabebuya di kawasan Center Point Indonesia, CPI Kota Makassar. Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi bersama PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Verdi, mendampingi langsung perwakilan delegasi TNI AL dari 36 negara di dunia menanam pohon bersama-sama. Kegiatan ini menjadi tanda komitmen bersama dalam mendukung dan menyukseskan MENEK 2023, serta memberikan dukungan nyata dalam memperhatikan keindahan dan kepedulian lingkungan kawasan sekitar lokasi pelaksanaan event MENEK. Kata Fatmawati, penanaman pohon di area CPI memiliki dampak positif dalam menjaga lingkungan dan keberlanjutan ekosistem kota semakin baik. Selain itu, di hari ketiga pelaksanaan multilateral naval exercise komodo, MENEK 2023, 11 delegasi MENEK mengikuti lomba dan demo masak di area anjungan Pantalo Sari. 11 delegasi MENEK 2023 ini diantaranya berasal dari India, Malaysia, Vietnam, Filipina, Korea Selatan, Rusia, China, Kamboja, Pakistan, dan Italia. Antusias para peserta terlihat ketika wakil wali kota Makassar Fatmawati Rusdi yang didampingi ke Hadis Kominfo, Ismawati Nur, Sekdis Kebudayaan Fadli, dan jajaran petinggi Lantamal 6 Makassar mengunjungi setiap bot dan mencicipi menu-menu yang tersedia. Setelah beberapa rangkaian kegiatan MENEK 2023 yang berlangsung di kota Makassar, malam nanti juga akan diagendakan gala dinner yang akan dilangsung di tunisi hal hotel para kota Makassar. Para peserta perwakilan delegasi ini memasak coto dan makanan khas dari daerahnya masing-masing. Demikian laporan yang saya sampaikan. Saya Nurfitri Ismail untuk Smart City Makassar. Terima kasih telah menonton!